Ini pertanyaan tentang definisi iman Yang kita pelajari dalam kitab-kitab Tauhid Yang pertama ma'rifatul kolbi Yaitu hati itu mengetahui Ma'rifat itu artinya mengetahui kolbi Jadi hati ini mengetahui Saya berimani iman kepada siapa Kita harus tahu di hati Menekankan bahwasannya saya berimani kepada Allah Bukan beriman sama pohon Atau sama patung Atau sama apa Jadi meyakini keimanannya itu kepada Allah di hatinya Jadi penekanan di hati imannya kepada Allah Kemudian yang kedua adalah Iman itu harus diucapkan Karena kalau orang beriman Dia tidak mengucapkan Artinya mengucapkan dua kalimat syahadat Mengimani kepada Allah Tidak ada Tuhan sering Allah Maka dia tidak akan dikatakan beriman Makanya pembahasan panjang lebar Tentang imannya daripada paman nabi Yang bernama Syedina Abu Talib Ada yang mengatakan paman nabi Syedina Abu Talib Tidak beriman Karena tidak ada Ikror bilisan Pengucapan dengan lisannya itu tidak ada Karena iman ya Dengan diucapkan Tapi terlepas daripada itu semuanya Itu bukan rananya kita untuk berbicara tentang paman nabi ini Tapi terlepas daripada itu Para ulama sudah banyak menjelaskan Tentang keimanannya Syedina Abu Talib Yang panjang lebar Ada yang mengatakan beliau pernah Mengucapkan keimanan Cuma tidak dihadapan langsung orang kafir gudis Kenapa? Karena kalau Syedina Abu Talib beriman kepada Allah dan Rasulnya Maka tidak akan ada lagi yang bisa membela nabi Karena kalau kita baca kitab Khulasunul Yakin Yaitu tentang ringkasan kitab Nurul Yakin Yang ada tiga jilid itu Itu di awal-awal Orang kafir gudis sampai tiga kali datang kepada paman nabi Yang bernama Syedina Abu Talib Minta sama beliau agar nabi tidak berdakwa lagi Minta suruh berhenti Sampai sudah tiga kali tidak bisa diancem Kalau kamu tidak bisa memerintahkan keponakanmu berhenti Maka kami akan bunuh Itu yang namanya Muhammad Jadi disitu dijelaskan Ada keseganan wibawa tersendiri Kenapa? Karena orang kafir gudis masih menganggap Syedina Abu Talib ini golongan mereka Karena tidak beriman Sampai ada ulama mengarang kitab Namanya Asna ulma talib Fi Islami Abu Talib Delapan jilid atau sembilan jilid Membahas tentang masalah Keimanan Syedina Abu Talib Ada yang meringkas satu jilid Jadi harus diucapkan Kemudian yang ketiga adalah Wa'amalu bila'arkan Mengerjakan secara Dohiriyah Dalam kehidupan kita Kita tekankan Iman itu kan ada enam Rukun iman itu Iman kepada Allah Iman kepada Rasul Iman kepada Malaikat Kitab Allah Kodoh-kodoh Yang baik ataupun yang buruk Dan hari kiamat Maka dengan perbuatan pun kita mengimaninya Saya beriman kepada Allah Ya kita mengimani adanya Allah Saya beriman kepada Malaikat Ya kita mengimani adanya Malaikat Kita beriman kepada Kitab Allah Ya kita mengimani adanya Kitab Allah itu Yang ada empat yang wajib kita ketahui Kemudian kita mengimani Artinya meyakini Adanya Kodoh-kodoh Mau itu yang baik ataupun yang buruk Dan juga mengimani akan datangnya hari Hari kiamat Itu yang dimaksudkan Yaitu beriman meyakini Dengan perbuatan Ada orang dengan hatinya mengimani Ada orang dengan lisanya mengucapkan Cuma perbuatannya tidak Kayak dulu itu berapa tahun yang lalu gitu Mungkin tujuh apa lapan tahun yang lalu Ada orang yang mengatakan Akhirat tidak kekal Karena termasuk mengimani hari kiamat itu Yang berkaitan dengan kiamat Adanya maksyar Adanya mizan Adanya tempat penerimaan Kitab Adanya tentang yang namanya Jembat Surat Al-Mustaqim Dengan semuanya Itu harus diimani Nama Wa'allahu'alam Mizuk